Dikisahkan, Kangmus lihat atau yang biasa dipanggil dengan Kangmus kembali ke kampung halamannya yaitu di Garut Dan dirinya memberi amanah pada ujang untuk meneruskan bisnis kecimpringnya Serta menaikkan pangkat cecep menjadi manajer produksi di perusahaan kecimpringnya Setibanya di kampungnya, Kangmus pun disambut oleh para warga di kampung halamannya Terlihat raut wajah gembira pada diri Kangmus, lantaran impiannya selama ini terwujud menjadi kenyataan Yakni Kangmus kembali tinggal di kampung halamannya dan Kangmus juga akan membangun sebuah masjid di kampung halamannya Kemudian adegan beralih pada ujang Di hari pertamanya bekerja sebagai bos kecimpring, dirinya nampak senang dan gembira sekali Namun di posisinya yang sekarang ini membuat hubungan antara dirinya dengan Serena semakin lengket Karena sikap manja Serena pada ujang membuat ujang menjadi semakin jatuh cinta pada Serena Akan tetapi dirinya juga semakin dilema memikirkan bagaimana nasib anak dan istrinya di rumah Sementara di rumah, istri dari Kang ujang sedang mengasuh anak-anaknya Ternyata Kang ujang sudah mempunyai dua orang anak dan seorang istri yang cantik dan soleha Anak laki-laki dari Kang ujang sangat mirip sekali dengannya Kemudian adegan berpindah pada saat anak laki-laki dari Kang ujang ingin bermain sepeda Tiba-tiba dia dikejutkan dengan kehadiran seorang anak pang yang ingin menghadangnya Lantaran anak pang tersebut ingin memalak uang dari anak Kang ujang Sontak, anak Kang ujang pun akhirnya kabur kembali ke rumahnya Adegan berpindah pada ujang yang semakin gelisah akan nasibnya sekarang ini Akhirnya Kang ujang mengajak Kang cecep untuk ngopi di suatu cafe Di sana Kang ujang bercerita pada Kang cecep bahwa dirinya sekarang semakin dibuat nyaman oleh perilaku manja dari Serena Kang ujang melihat sikap manja Serena yang sangat jauh berbeda antara Serena dan istrinya Dan hal itulah yang membuat ujang semakin cinta kepada Serena Sebagai seorang sahabat sejati sekaligus dirinya adalah rekan kerja dari Kang ujang Kang cecep pun menasehati Kang ujang Jika Kang ujang semakin dekat dengan Serena bagaimana nasib anak dan istrinya di rumah Juga menasehati ujang agar dirinya menuruti nasihat dari Kang mus Untuk tidak terlalu dekat dan harus membuang perasaannya kepada Serena Saat tiba di rumahnya, Kang ujang mendapatkan informasi dari anak laki-lakinya Yang hampir dipalak oleh anak pang saat dirinya ingin bermain sepeda Mendengar hal itu membuat Kang ujang semakin emosi Dan dirinya langsung menemui anak pang tersebut Setibanya di sana, dirinya langsung memberi salam olahraga kepada anak pang tersebut Di keesokannya, Kang mus pun meminta ujang untuk menyetorkan dana kepada Kang muslihat Yang nantinya dana tersebut akan digunakan untuk biaya pembangunan masjid impiannya Setibanya di sana, Kang ujang akhirnya menceritakan tentang kedekatan antara dirinya dengan Serena Setelah curhat, akhirnya Kang ujang pun dibuat dilema dengan keputusan dari seorang Kang muslihat Yaitu setelah mendengar pernyataan dari dirinya Kang muslihat kemudian memerintahkan ujang untuk menjauhi Serena Dan tidak mengecewakan hati istrinya Dan Kang mus pun memerintahkan ujang untuk memberhentikan Serena dari tempat kerjanya Atau dirinya lah yang harus mundur dari bisnis kecimpring tersebut Masih belum jelas apa pilihan dari Kang ujang tersebut Akankah dirinya lebih memilih Serena dibanding istrinya Ataukah Kang ujang lebih mementingkan keluarga serta pekerjaannya Saksikan terus hanya di RCTI Plus Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih